Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang hidiare dan hipokalsemia Namun izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya Ada Ananda Sogimulya Romadona Andi Samsulma Arif Nur Ainun Armidalia Ma'ruf Nur Halisa Dan Nurul Ainun Umindah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hidiare Hidiare adalah suatu kondisi yang ditandai dengan konsistensi basis yang cair Dan dapat bersifat infeksius dan non infeksius Beberapa pemilik hewan terkadang masih menganggap hidiare merupakan masalah sepele Padahal diare yang frekuen dapat menyebabkan hewan mengalami dehidrasi yang dapat berujung pada kematian Jadi masalah gangguan kesehatan Pencernaan yang sering dialami oleh kambing Jangan disepelekan Apabila tidak diobati Akan menyebabkan kematian untuk penjala Yang dialami yaitu Tanda-tandanya adalah kotoran kambing yang mengumpal Seperti kotoran sapi Dan kalau diarenya parah Kotoran kami bisa berbentuk cair Diare dapat terjadi ketika cair yang tidak mencukupi diserap oleh usus besar Serta tercampur oleh beberapa mikroorganisme Sebagai bagian dari proses dikistasi Ketika makanan tercampur dengan sejumlah besar air Bakteri, virus, serta protozoa Maka akan mengganggu proses pencernaan terutama di usus besar Oleh karena itu, ketika makanan yang dicernah Terdiri dari cairan dan beberapa mikroorganisme Sebelum mencapai usus besar Maka pada saat dimulainya siklus digestasi itu Usus besar akan menyerap air Meninggalkan material yang lain sebagai kotoran yang setengah padat Dan bila usus besar rusak atau radang Penyerapan tidak terjadi Dan hasilnya adalah kotoran yang berair Yang kita kenal sebagai diare Sampai saat ini Penyebab hipokalsemia belum diketahui Namun ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya hipokalsemia Yaitu umur, ras, ketidakseimbangan rangsum, produksi susu yang tinggi, partus, dan stres Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab diare pada kambing Yang pertama, pemberian pakan atau pergantian pola pakan secara mendadak Yang kedua, faktor cuaca, kualitas pakan dan kuantitas pakan Yang ketiga, infeksi mikroorganisme Dan yang keempat, yaitu asidosis rumen Namun, dari beberapa faktor tersebut Faktor yang paling umum yang menjadi penyebab diare pada kambing Yaitu pemberian pakan atau pergantian pola pakan secara mendadak Maka dari itu, jika akan mengganti pakan atau pola pakan pada kambing Ada baiknya untuk diberikan sedikit demi sedikit terlebih dahulu Agar kambing terbiasa Sebagai seorang mahasiswa peternak Tentu harus waspada terhadap ternak yang ambruk Apalagi jika terjadi hal yang tidak diinginkan Atau tiba-tiba menyebabkan ternak ambruk Atau sebelumnya tidak diketahui sebabnya Tiba-tiba sudah dalam kondisi lemas Tak mampu menopeng tubuh Dan salah satu kondisi yang bisa membuat Ternak tidak berdaya adalah penyakit hipohalsemia Tak mampu menonton!